Intro Persatuan Olahraga Balogo Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar perlombaan di Jalan HKSN Alalak Selatan Banjarmasin Utara mulai beisukan Minggu 20 Februari 2022 Kegiatan ini adalah untuk mencari perwakilan Balogo dari Banjarmasin untuk turut berlaga nantinya di Pekan Olahraga Daerah Kalimantan Selatan Pemirsa berikut habaran selengkapnya Persatuan Olahraga Balogo Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar perlombaan di Jalan HKSN Perum Warga Indah Alalak Selatan Banjarmasin Utara mulai beisukan Minggu 20 Februari 2022 Kegiatan yang diikuti puluhan peserta putrawan putri mulai dari kekanak dan hingga dewasa ini adalah sebagai ajang seleksi atlet kota untuk menjadi perwakilan Pekan Olahraga Daerah Kalimantan Selatan yang akan disenggarakan pada bulan Maret 2022 mendatang di Kirampak, Keweten Banjar Ketua Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Agus Pebrianto, WT Akuni Prima TV, memedahkan seleksi ini adalah suatu yang luar biasa karena seberatan peserta yang berpartisipasi menunjukkan kemahirannya dalam permainan Balogo ini serta menjadi bagian dalam upaya pelestarian budaya olahraga tradisional Agus Pebrianto menyatakan seleksi ini untuk mencari atlet yang terbaik untuk mencari perwakilan yang bisa mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional di Palembang bagian di dalam mencari atlet yang terbaik jadi atlet yang terbaik untuk bisa mewakili anti-inoga produksi untuk bisa ikut berkompetisi di Pornas di tahun yang akan datang nah tentunya Portina selaku induk daripada olahraga tradisional kita ingin mengangkat olahraga tradisional asli daerah yaitu dengan cara mengikutkan olahraga Balogo sebagai olahraga asli daerah untuk bisa dikompetisikan sampai kepada tingkat nasional dan alhamdulillah di Agung Modir jadi Agung Modir di Pornas di tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Palembang ini nanti Balogo itu masuk ke dalam satu bagian salah satu inoga yang akan dipertandingkan dengan kategori olahraga tradisional asli daerah itu upaya yang bisa kita lakukan yang bisa kita coba kerjasamakan dengan Portina Pusat dan alhamdulillah Portina Pusat menyambut dengan baik dari beberapa kategori olahraga inoga olahraga tradisional asli daerah yang salah satu dipilih itu adalah BCKMB dari Kalimantan Tengah dan juga Balogo dari Kalimantan Selatan Ketua Persatuan Olahraga Balogo Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yamin menyatakan kegiatan ini adalah mencari perwakilan belogo dari Banjarmasin untuk turut berlaga di pekan olahraga daerah Kalimantan Selatan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini berharap setiap Kabupaten One Kota di Kalimantan Selatan menurunkan update-nya dalam Porda Kalimantan Selatan nanti karena olahraga tradisional yang berasal dari Banua ini harus menggaung karena hanya secara nasional namun hingga ke manca negara Kita sebagai Ketua Perwosi Kalimantan Selatan juga berharap setiap Perwosi Kabupaten Kota yang nantinya akan sebagai perwakilan untuk mengirimkan beberapa kebutuhan untuk bisa mengikuti nanti di Porda dan kita juga sementara ini sambil menyusun Pertama yang menyusun ke pengurusan Pordosi Kabupaten Kota yang mana sudah terbentuk di beberapa Kabupaten Kota seperti Tanah Laut, Di Darabai, Di Rantau Di Rantau ya, Di Tapin ya juga sudah ada beberapa yang menyusun ke pengurusan Pordosi karena dengan adanya pengurusan Pordosi di setiap Kabupaten Kota itu nantinya yang akan sebagai mengakomodir kegiatan olahraga tradisional kita berharap apa yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Patina bahwa bagaimana caranya kita untuk bisa membumingkan olahraga tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan ini bisa menjadi nasional dan mudah-mudahan juga bisa nanti sampai mancanegara harapan kita Ketua Pordosi Banjarmasin Hadi Daryani memadahkan kegiatan Balogo ini diikuti oleh 46 peserta puterawan 8 peserta putri para pemenang nantinya akan mewakili Banjarmasin ke pekal haraga daerah Kalimantan Selatan Hadi Daryani berharap atlet Balogo dari Banjarmasin dapat meraih prestasi terbaik dan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional Insya Allah ya namanya target itu kita must karena kita sudah hampir tiap hari juga berlatih para penggiat-penggiat yang ada di Kota Banjarmasin kalau kategorinya apa aja yang di perlombakan pertanian kalau di perlombakan di nasional itu berdu tapi kita mencari artik yang terbaik maka kita penyaksiannya dengan perorangan siapa yang peringkat terbaik nanti itulah yang kita wakilkan untuk ke poda provinsi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati